Sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Selamat menonton Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Rian Reti Jadi di video kali ini, saya akan membahas proses bongkar PC2000 di JT Soran PT Berokol Berau Sesuai dengan aturan pemerintah saat ini, dalam menghadapi wabah COVID-19 Setiap memasuki wilayah atau area perusahaan, kita wajib melakukan rapid test yang dilakukan oleh karantina setiap tempat Setelah dinyatakan semua sehat, selanjutnya sesuai dengan aturan PT Berokol dan perusahaan-perusahaan pada umumnya Kita harus melakukan induksi untuk pengenalan lapangan dan peraturan kerja yang harus diikuti di setiap wilayah kerja PT Berokol Kapal dilarang becim sebelum dilakukan induksi COVID-19, Pak Yan Nakoda dan anak 2 kapal wajib menjaga RK3 di area kerjanya Nakoda dan anak 2 kapal wajib memiliki APD yang sesuai dengan pekerjaannya Seperti lap, perhentangan, rest jaga, dan sepatu Pak Yan, Pak Yan Nakoda dan anak 2 kapal wajib menggunakan APD dalam set operasional Perwira tech dan perwira mesin harus berada di kapal selama 24 jam Ada semua kan, Pak Yan Siapa ada semua, Pak Radio marine-nya di kapal harus dalam kondisi baik dan standby di channel 16 sehingga dapat Ini harga channelnya 10, 10, Pak Nah, channel 10, jadi suaranya ya Terima kasih lati Pak Yan Nakoda dan anak 2 kapal wajib memiliki APD dalam setelah keluaran atau sakit Selesai induksi, kami pun persiapan untuk proses sandar Setelah angkat jangkar, kapal bergerak menuju Beijing Point untuk proses bongkar Karena jarak tempat kami berlabuh dengan tempat bongkar tidak terlalu jauh Kurang dari 30 menit kami sudah bersandar di Beijing Point Jadi tempat ini teman-teman pinggir hutan Jadi disini masih banyak habitat monyet yang masih berkeliaran Di seputaran tempat kami melakukan bongkar muat PC2000 ini teman-teman Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas Kita beribing dulu untuk memastikan semua dalam keadaan aman untuk melakukan proses bongkar Karena driver dari Loboy ini bukan dari pihak Buma atau karyawan Buma Jadi mereka diberi arahan tentang kondisi jalan yang mereka akan lalui menuju Said Satu persatu muatan diturunkan dan selanjutnya akan dimobilisasi lewat jalur darat menuju Said Terima kasih telah menonton! 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 ke luar berlagu jangkar dan menunggu info dari kantor untuk tujuan kapal selanjutnya oke sampai disini dulu teman-teman terima kasih yang sudah nonton jangan lupa di subscribe like dan share biar channel kami cepat berkembang sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh